Dari pemberitaan media dan infotainment, kita bisa ada gambaran tentang pribadi Nikita sebagai artis yang ngablak ceplas-ceplos apa adanya. Nikita juga berani tampil vulgar mempertontonkan keindahan tubuhnya. Gaya hidup Nikita juga bebas. Menikah tiga kali dan ketiganya berujung dengan perceraian, berseteru, berkelahi adu mulut sampai cakar-cakaran, terlibat prostitusi online sampai masuk penjara, juga beragam tingkah nyelenehnya seperti jalan-jalan di mal hanya pakai BH, juga tampil nyaris telanjang saat liburan di Thailand. Semua di jalan ini kita mengalir apa adanya. Terserah orang lain mau ngomong apa. Ini hidup gue. Lo mau suka gue silakan, enggak suka juga enggak masalah. Lo mau ngatain gue lontek juga silakan. Kalau gue lontek kenapa lo yang sewot. Hidup juga hidup gue. Seperti itulah kurang lebihnya prinsip hidup Nikita jika saya terjemahkan secara bebas. Saat menuliskan ini semua saya juga tak bermaksud menghakimi apalagi menghina Nikita. Saya justru kagum pada keberanian Nikita menampilkan dirinya apa adanya. Tak ada yang ditutup-tutupi yang juga berarti tak ada kemunafikan dalam diri Nikita. Yang jadi titik pembahasan artikel saya kali ini adalah seorang Nikita yang tak pernah mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk hidup rusak. Gue mau rusak ya gue rusak sendiri. Lo mau rusak bareng gue ya karena lo sendiri yang mau rusak. Hal inilah yang membuat Nikita justru punya nilai lebih di mata saya jika dibandingkan dengan pelacur politik terlebih lagi pelacur agama. Para pelacur politik dan pelacur agama tak ragu menukar persatuan dan kesatuan bangsanya sendiri demi kepentingan pribadi dan golongannya. Ini jelas menjijikan sekaligus mengerikan. Pengorbanan para pejuang bangsa yang meraih kemerdekaan dengan susah payah berkorban segalanya mulai dari keringat tenaga pikiran air mata, darah bahkan nyawa tak dihiraukan lagi. Yang penting dirinya dan golongannya bisa menggagahi dan mengeruh keuntungan sebesar-besarnya dari negeri ini. Mereka juga tak peduli keagungan nama Tuhan dan kesucian agama jadi ternoda karena ulah mereka yang justru tidak mencerminkan kebaikan Tuhan dan agama itu sendiri. Yang penting ambisi mereka menguasai negeri ini bisa tercapai. Mimbar rumah ibadah yang harusnya jadi tempat menyuarakan kasih sayang Tuhan justru jadi tempat melampiaskan nafsu kebencian mereka pada orang-orang yang dianggap berbeda dengan mereka. Umat yang niat awalnya pergi beribadah guna memuji dan memuliakan Tuhan justru dicekoki dengan luapan emosi, amarah, iri, dengki, dan dendam kesumat tak berujung. Hasilnya bisa ditebak. Pergerakan masa yang beringas menghakimi bahkan menyakiti saudara sebangsanya sendiri, juga merusak fasilitas umum negara jadi pemandangan yang tak dapat dielakkan lagi. Mereka inilah kaum yang merasa paling benar sendiri. Mereka tak ragu berkata-kata dan bertindak kasar, merusak menghancurkan bahkan tega membunuh dengan mengatasnamakan Tuhan dan agama. Akibatnya juga tak tanggung-tanggung. Negara bisa hancur lebur gara-gara tingkah para pelacur politik dan pelacur agama ini. Pasca Muammar Gaddafi dikudeta dengan menggunakan isu agama, Libya yang merupakan negara paling makmur di tanah Afrika berkat kekayaan minyaknya yang melimpah jadi hancur berantakan. Sekarang Libya menjadi negara gagal tempat bersarangnya para cecumuk teroris. Begitu juga dengan Irak. Irak kerap dilanda bom bunuh diri yang terjadi tidak hanya di pusat-pusat keramaian kota saja, tapi juga di tempat-tempat suci ibadah. Tak jauh beda dengan yang terjadi di Suriah. Begitu banyak nyawa yang sudah melayang di negeri ini. Banyak bangunan yang dulunya indah, sekarang justru jadi sampah tak terpakai. Hancur berantakan tak berguna. Padahal negara-negara ini dulunya juga hidup normal seperti kita. Tidak ada yang menyangka jika semua itu bisa berubah 180 derajat hanya gara-gara lengah membiarkan isu agama mengalir bergulir deras menghantam pilar-pilar negara. Tak maukah kita belajar dari negara-negara tersebut? Tak bisakah kita menyadari bahwa hidup rukun berdampingan dalam perbedaan itu sangat indah dan sangat mahal harganya? Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan. Indonesia beruntung punya Nikita Mirzani, perempuan pemberani yang tidak takut berjuang menghadang gerombolan pelacur politik dan pelacur agama yang mengganggu kedamaian tanah airnya. Sebab Nikita dan kita tak ingin Indonesia menjadi suriah.